Hai kenapa ya mungkin karena kandungan antioksidan ya jadi tuh kaku banget teman-teman kalau bisa lihat di sini ini dan ini juga gak kering walaupun gak sekering yang ini tipis kaku banget dan aku akan cuci bersih hampas teh curup ini Hai semuanya welcome to my YouTube channel di video kali ini aku bakalan membuat masker dan bahan masker ini itu paling pasti kalian gak akan nyangka kenapa gak akan nyangka karena disini aku memakai bekas teh celup jadi aku akan pakai ampas teh celup dan aku bakal ngasih tahu sama kalian semua ternyata ampas teh celup itu banyak banget manfaatnya selain untuk diminum eh maksudnya teh celup itu sebelahin untuk diminum ternyata ampasnya kita bisa dimanfaatkan enggak enggak apa enggak sama kita langsung buang begitu aja ternyata nih balik ampasnya teh celup masih ada manfaat lainnya dan aku bakal jelasin Oke sebelum aku jelasin aku bakal ngasih tahu tetap sama kalian yang belum subscribe subscribe dulu like apa channel YouTube aku like dan komen Oke aku bakalan ngebahas dulu sebelum aku jadikan masker ampas teh celupnya aku aku akan bahas dulu manfaatnya yang aku tahu dan aku udah baca dari beberapa sumber jadi yang pertama itu teh celup teh celup itu ampasnya bisa kalian gunakan sebagai anti-aging ini kalian punya baskom terus isi air panas dan dimasukkan apa teh itu lalu kita wapnya itu ke wajah kita itu bisa jadi anti-aging wajah kita lalu teh celup juga bisa meredakan mata sembah jadi kalian siapkan teh celup teh celup yang sudah basah kayak gini sebelumnya kalian udah rendam terus kalian masukkan masukkan ke dalam freezer sekitar 30 menit sampai satu jam lalu ketika teh celupnya sudah dingin kalian taruh teh celupnya ke kedua mata kalian yang sembah dan mata kalian yang sembah pun bisa reda lalu teh celup juga bisa menghilangkan bau sepatu bau yang tidak sedap pada sepatu caranya kalian tinggal siapkan teh celup dua yang kering lalu kalian taruh di dalam sepatu kalian yang beraroma tidak sedap itu diamkan hingga apa satu hari full semalaman lalu kalian akan merasakan kalau sepatu kalian jadi enggak begitu bau maksudnya jadi baunya gak menyengat oke dan selanjutnya ternyata ampas ampas teh celup juga bisa menjadi bubuk untuk tanaman kalian agar lebih subur jadi ampasnya itu dibuka lalu ditaruh di tanahnya ada tanaman kalian selalu digambungkan jadi tanaman kalian bakalan lebih subur dan disini aku bakal langsung aja masker ini akan untuk wajah aku caranya aku siapkan teh celup yang sebelumnya aku udah kasih air panas rendamkan atau misalnya kalian bekas teh gitu tapi ya kalau bisa jangan apa tehnya yang enggak lalu gula jadi tak tahu gitu terus kalian buka aja sobek langsung bau bungkusnya tempatnya ke dalam aku kayak gini kayak aku kayak gini jadi kalian buka pahbek teh celupnya dan kalian ambil ampasnya seperti ini taruh di dalam maku lalu setel selanjutnya kalian bisa langsung aplikasikan ampas teh ini teh celup ini ke wajah kalian oke kayak gini temen-temen langsung kalian aplikasikan kayak gini ke wajah kalian ini dapat mencerahkan wajah kalian dan mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kalian temen-temen kalian kayak gini ampas teh celup ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi jadi ini bakal bisa meremajakan kulit kalian di wajah kalian juga terlihat bakal lebih awet muda lagi aku akan pakai ampasnya ke seluruh wajah aku kayak gini ini juga bisa menghilangkan beruntut-beruntut kalian kayak aku disini aku ada beruntut di hidung jadi kalau aku pakai highlighter kayak gitu pakai highlighter pasti bakalan kelihatan banget kalau hidung aku tuh ada beruntusan jadi pori-porinya besar gitu aku ratakan ke seluruh wajah aku oke dan ini juga ampas teh celup ini bisa menghilangkan mata panda kalian jadi aku ini sisakan segini ini aku bakalan maskerkan apa di bagian kelompok mata aku di bawah mata ini ini lebih banyak untuk mengobati mata panda aku jadi bisa meredakan mata panda juga nyambangkan ini noda-noda hitam ini mataku nah oke aduhnya ha 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 Hai jatuh teman-teman bentar oke aku akan eh eh susah banget mungkin anaknya dipakein sambil tidur dimata jadi bisa nempel Oke aku akan ulang lagi Sampai pokoknya Kopak mata ini lebih Udah dan aromanya tuh Bikin relaksasi banget buat kita Jadi Nih aku bakal diamkan Ampas teh ini Mengering di wajah aku Mungkin sekitar 20 menitan ya Aku akan diamkan Ampas teh ini sekitar 20 menit Oke Masker teh celup Ampas teh celup Dan ini hasil setelah Aku diamkan masker Ampas teh celup ini di wajah aku Sekitar 20 menit Dan ini tuh langsung kayak Ternyata ampas teh ini langsung kayak Mengering dan kulit aku tuh kayak Terkunci juga Jadi lebih kaku karena Apa ya Mungkin karena kandungan antioksiden ya Jadi tuh kaku banget teman-teman Kalau bisa lihat disini Ini Dan ini juga agak kering Walaupun gak sekering yang ini tipis Ini kaku banget Dan aku akan cuci bersih Ampas teh celup ini Blanket Dan ini hasil setelah aku cuci bersih wajah aku Dari ampas teh celup ini Susah banget buat bersihinnya Karena mungkin agak nempel juga Karena ampas-ampasnya itu Bagian-bagian terkecilnya Makanya aku bersihin juga Pake ampas Dan ternyata ini tuh wajah aku Lebih lembut Lebih Apa ya Elastis banget Karena tadi kan sempet kayak Muka aku jadi kaku gitu Jadi kalian coba saja Buktikan sendiri Dan rasakan sendiri Manfaat dari Ampas teh celup ini Oke dan sekian Mas Apa tutorial masker Ampas teh celup ini Dari aku Dan See you teman-teman Bye 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 Terima kasih.